Bukah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur, dan adil? Silahkan dijawab. Seorang negarawan akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik. Sedangkan politisi akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik. Visi tanpa kekuasaan menjadi sia-sia. Kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang. Oleh karena itu, untuk menjalankan praktek politik kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, maka kita membutuhkan negarawan yang politisi dan politisi yang negarawan. Sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu. Demokrasi juga memberikan ruang kepada rakyat. Ikut melakukan fungsi kontrol sosial, baik melalui media massa, media elektronik, media sosial, kerja-kerja LSM, pemikiran-pemikiran akademisi, kerja-kerja ormas, dan lain sebagainya, yang bertujuan agar kekuasaan yang berasal dari rakyat digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat. Dalam praktek berdemokrasi di Indonesia, saat ini berkembang juga demokrasi deliberatif, yaitu demokrasi wacana, atau demokrasi berwacana. Media sosial menjadi salah satu kekuatan utama dalam demokrasi wacana, membangun opini dan persepsi. Melalui media sosial, dapat diciptakan berbagai persepsi. Persepsi mengangkat citra seseorang, persepsi yang merendahkan seseorang. Bahkan orang yang baik dapat dipersepsikan menjadi orang yang jahat. Begitu juga sebaliknya, orang yang jahat dipersepsikan menjadi orang yang baik. Orang yang salah menjadi orang yang benar. Orang yang benar menjadi orang yang salah. Di hadapan Presiden Jokowi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani berbicara soal kualitas pemilihan umum Pemilu 2024 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Jumat, tanggal 16 Agustus tahun 2024. Dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Puan mengatakan, Pemilu 2024 harus menjadi bahan evaluasi ke depannya. Puan menyoroti para kandidat yang berupaya menyenangkan pemilih dalam upaya merebut suara. Foto diri terbaik dipajang sampai ke pelosok-pelosok, rumah makan. Bahkan pohon-pohon menjadi korban dan tiang listrik penuh tempelan, kata Puan. Semua cara dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat. Menurut Puan, Pemilu adalah hal indah untuk dikenang bagi mereka yang berhasil. Sementara bagi yang belum berhasil merasa serba sulit. Petik 2, sulit makan, sulit tidur, bahkan ada yang sulit untuk bangkit kembali, ujar Puan. Puan mengatakan Pemilu 2024 harus menjadi kritik dan autokritik untuk kita semua. Saat ini Pemilu 2024 telah berakhir, rakyat telah menggunakan hak kedaulatannya dan memberikan pilihannya. Apapun hasil pemilu, kata Puan, rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihan mereka. Terima kasih telah menonton!